Bori Kalimbuang is located in Sisyang village, North Toraja. Here you will enjoy a collection of manhidded standing neatly and charming to be seen. Bangsa kita pernah unggul dalam teknologi peradaban. Saat itu manusia masih mengandalkan batu-batuan besar untuk memudahkan hidupnya sekaligus untuk kebutuhan rohani. Buktinya adalah di Bori Kalimbuang, Toraja Utara, Sulawesi, Selatan. Di Bori Kalimbuang, kamu bisa melihat 102 menhir yang berasal dari era Megalitikum. Menhir adalah sebutan untuk batu yang dipasang tegak sebagai bentuk pemujaan pada nenek moyang. Dibersihkan, dimasukkan, yang di dalam itu tempat bagi daging, itu di atas. Yang mana? Itu yang ada pohon di atas. Oh ini? Ya, pampung di atas. Iya, tempat bagi daging. Jadi ada aksi sosialnya setelah kita begitu. Ya, bagi-bagi. Kita udah buka. Hah? Kita udah buka. Nah, itulah. Tanda kasih di situ, sehingga kita tidak heran ada orang-orang itu sungguh luar biasa. Siapa yang ada di sebelah? Makan gratis. Tidak ada punta-punta. Nah, jadi yang dilakukan di sebelah ketika ibu berkenan ke sana adalah tanda syukur, tanda kerinduan anak cucu membalas. Ya, membalas jasa-jasa daripada almarhumah pada masa hidupnya. Karena kita dilahirkan ibu, kita dibesarkan, kita disekolahkan, pun masuk dalam rumah tangga, kita dipikirkan oleh orang tua. Sampai pun menikam. Ya, itulah prinsip orang tua raja dalam rangka upacara Rambu Solo seperti ini. Disitulah luar biasa orang tua raja, ikatan kekeluargaan. Ya, ikatan kekeluargaan disitu. Sebanyak 54 menhir kecil, 24 berukuran sedang dan 24 lainnya berukuran lebih tinggi daripada manusia tersebar di Pori Kalimbuang. Bisa dilahirkan dengan normal. Ya, makanya orang-orang duduk itu mencari pohon yang bisa ditempatkan untuk menanam, memasukkan bayi itu. Tapi bayi itu secara dalam itu secara dulu dalam seperti dalam raim ibu. Di sekitar Pori Kalimbuang juga terdapat tempat pemakaman yang sangat menarik. Adat dan budaya lokal daerah tersebut mempunyai tempat pemakaman khusus untuk bayi yang terlahir namun meninggal. Tempat pemakamannya tersebut adalah sebuah pohon besar. Di mana ditanggung? Di dalam raim ibu. Di yang seperti di raim gitu ya? Ya, usinya seperti di dalam raim ibu. Kenapa kita masukkan? Supaya dia itu ingin bersama ibu. Karena ingin kan masih ingin bersama ibunya. Tetapi karena dia mendahului, makanya kita cari pohon yang besar dan hidup. Jadi kemudian hari nanti ibunya melahirkan lagi, bisa melahirkan dengan normal. Ya. Kuburan bayi atau baby griff yang menurut masyarakat setempat sendiri menyebutnya sebagai pasi lirian atau liang bia. Kuburan bayi ini sangat tak biasa karena jenazah bayi-bayi tersebut disemayamkan di dalam batang pohon tara yang telah dilunuhkan. Nah teman-teman sekalian, itulah sekitar informasi tentang obyek wisata Kalimduangbori yang Josh Gandos dan Top Marco Top. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman tentang obyek wisata yang ada di Toraja, khususnya Toraja Utara. Jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.